selamat menikmati seputar kripto jadi banyak teman-teman yang bingung enaknya itu pakai aplikasi apa ya kak dan emang bedanya apa nah disini saya akan membahas toko kripto, indodak dan rekening dan disini untuk harganya apa beda dan ada lagi untuk thrift juga biar tidak bingung saya jadikan satu dulu muat ya aku taruh di atas oke jadi ini ini yang saya pakai untuk sekarang thrift, indodak, rekening.com untuk toko kriptomnya saya masih belum divertifikasinya sudah sekitar 3 minggu belum divertifikasi lama banget nah untuk binan sendiri saya juga memakai tapi untuk binan saya juga pakai juga ada beberapa invest di sana nah untuk sekarang saya bahas yang 3 ini aja thrift, indodak, rekening.com dan disini saya akan membahas perbedaan harganya kita buka dulu untuk thriftnya nah ini saya sudah ada di thrift nah untuk disini harganya kalian bisa lihat untuk harga BTCnya 508.896.992 ya untuk harga ethereumnya 338.51 untuk perfect money 14.800 dan disini saya akan cek yang jelas koinnya ya disini contoh saya akan buy nah kalau di thrift itu beli dan jual itu berbeda banget harganya ya jadi kalau BTC itu jual 508 kalau beli sama ya tapi kemarin saya beli itu beda ya untuk BTCnya 509 ya ini kalau kita buy 509 juta ethereumnya 33,851 ribu ya nah kalau untuk jualnya untuk BTCnya 508,904 ribu ya jadi 508 juta yang tadi 509 juta berarti bedanya 1 juta ya untuk ethereumnya bedanya 100 ribu karena tadi untuk buynya kan berapa 33,851 nah ini 33,851 bedanya sedikit jadi tergantung ininya ya kalau untuk dogecoinnya untuk sell itu 4100 untuk belinya itu dogecoinnya 4500 nah disini dogecoin kemarin saya sek ya saya beli disini tuh muahal banget untuk beli ya ini belinya itu 4500 jualnya itu cuma 4100 bedanya itu 400 kalau kita beli banyak coin rugi banget jadi aku saranin kalau kalian beli dogecoin jangan di triv ya harganya terlalu mahal untuk marketnya triv sih sudah lama ya sudah komen info juga saya juga udah pakai lama juga untuk transaksinya itu lancar cuma mungkin perbedaan harga beberapa coin yang beda disini kalau untuk harga belinya kalau harga jualnya itu tetap rata-rata sama ya nah sekarang kita buka yang aplikasi indodak kalau untuk indodaknya harga sekarang untuk ptc-nya sekarang harganya saya cek ptc-nya 510 ya tadi di triv hanya 580 jadi lebih murah lebih rendah jadi harganya masih mahal di ptc 509 598 ribu jadi kalau disini emang di indodak jual dan beli itu sama beda tipis ya kalian tinggal klik misalkan kalian punya kalian jual disini 508 tergantung kalian mau jual berapa ada pasangnya ya jadi disini harganya segini ya 509 500 terserah kalian mau jual berapa kalian tinggal menunggu jadi perbedaan harganya tadi berapa 509 sama 508 bedanya 1 juta untuk dogecoin tadi yang ada di trip itu harganya 45 sama 41 nah disini berapa saya coba buka untuk koindogenya sekitar harganya 4395 jadi tadi itu 41 itu kalau kita jual dan kalau kita beli itu sekitar 4500 beda ya kalau disini kita jual dan beli 4395 ya kita jualnya terserah kita mau pasang berapa kita belinya disini sesuai dengan harga sekarang yaitu 4395 jadi lebih murah di indodak untuk ptc lebih mahal di indodak kalau tetap tetap mahal di indodak ya karena tadi kalau harga jualnya di trip itu cuma 41 4100 sekian ya dan ini 4395 ini kalau 10 koin aja udah beda berapa kalian tinggal mengalihkan nah kalau belinya banyak pastinya kita rugi dong nah untuk yang lainnya juga kalian bisa cek disini untuk jumlah koinnya antara trip dan indodak itu lebih banyak di indodak ya lebih banyak di indodak jadi dia banyak macamnya jadi kalian terserah kalian tinggal pilih kalian misalkan punya semua platformnya itu gak apa-apa punya trip punya binan punya rekening kom punya toko kripto punya hotbit punya indodak karena setiap aplikasinya ada yang di indodaknya ada di toko kriptonya gak ada atau di indodaknya gak ada toko kriptonya ada di rekening kukom ada indodaknya gak ada seperti itu nah sekarang disini kan sudah ya sudah kelihatan ya untuk harganya untuk ethereum berapa disini 33 juta 998 ribu untuk tadi di trip nya untuk ethereum 33 juta 949 ribu jadi hampir sama ya nah sekarang bitcoin nya udah sama ya berarti tadi karena belum di refresh aja ya ternyata harganya sama untuk bitcoin nya cuman kalau untuk beli bitcoin nya ini sama tapi kalau dogecoin nya belinya yang mahal kalau jualnya itu murah perbedaannya 300 tapi kalau untuk bitcoin nya 510 juta kalau beli 510 590 bedanya 500 ya jadi perbedaannya itu beda-beda tipis terserah teman-teman mau pilih mau menggunakan yang mana senyamanya seenaknya kalian ya jadi kalau saya itu memakai sebuah aplikasi atau kalau tempat untuk kita mengais rejeki ya jadi kita pakai yang nyaman aja yang kita gampang mengoperasikan yang kita gampang untuk memakainya kalau kita pakai aplikasi tapi kita masih bingung pusing kan percuma seperti itu oke langsung kita buka yang ketiga yaitu rekening kom ya rekening kom disini harganya itu sebentar belum tak request sudah naik apa belum harganya ini udah tak request udah tak ini kok masih harganya masih untuk btc nya 508 juta masih rendah ya mungkin beda menitnya mungkin harganya ya dan disini ethereum nya 338 juta 338 juta masih sama tadi di indodek 339 juta untuk yang di trip nya 335 juta 500 juta beberapa tadi jadi beda nah disini udah saya udah saya perbarui tapi tetap udah masih sama ya berarti emang harganya segitu untuk market nya disini yang tersedia apa saja disini juga cukup banyak tapi tetap masih banyak yang ada di indodek di indodek masih banyak disini harganya juga mengikuti harga rupiah ethereum nya disini 338 50 btc nya 508 untuk dogecoin nya harganya mana 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 kan harusnya ada dogecoin dogecoin gak ada ya gak ada dogecoin ya disini gak ada ya oh dogecoin ada harganya ini sebentar harusnya ada disini aku klik untuk dogecoin harga dogecoin disini 4400 ini harganya agak tinggi coba aku cek untuk di indodek harga dogecoin berapa aku bisa cek disini doge 4395 jadi beda 5 rupiah disini 4400 nah untuk yang rekening ini kalian bisa bisa trading juga kalian bisa trading live misalkan kalian buy disini pending order buy sesuai untuk harganya nah sekarang harganya sudah naik ke 509 tadi cuma 510 508 aku cek di indodek apakah dia naik kalau enggak berarti di rekening kom agak lambat btc nya aku cek disini btc nya masih 510 511 ya nah jadi untuk harga btc nya lebih mahalan di indodek ya jadi kalau kalian punya kalian transaksinya di indodek itu lebih enak ya harganya stabil ya di rekening harganya cuma 509 padahal itu udah 511 bedanya 2 juta kan sayang ya kalau perbedaannya jauh kayak gitu untuk pengiriman dari indodek ke rekening kom atau dari platform lainnya saya udah pernah nyoba kalau di rekening kukom ini agak lama ya kemarin itu sampai berapa jam ya sampai semalam saya hari ini transaksi habis jam 12 besok baru masuk tapi saya langsung komplain ke adminnya tetap ngantri tapi kalau untuk depositnya bisa langsung masuk tapi kalau pengiriman antar wallet itu agak lama ini karena saya sudah pernah praktek untuk di trip coba saya cek harganya apakah naik untuk BTC BTC disini 511 sama kan kayak di indodek jadi disini yang terendah itu ya itu rekening ya lihatin harganya malah 508 nah sedangkan disini tak tak perbarui 510 kan tadi 511 karena naik ya tetap beda ya jadi yang paling rendah harganya yaitu di rekening kom jadi terserah kalian mau pakai yang mana itu kan yang penting senyamanya kalian ya kalau saya yang lebih sering digunakan yaitu indodek trip itu kalau trip saya juga pakai cuma tertentu aja kalau untuk pengiriman untuk tripnya sendiri kalau penarikan itu juga cepat langsung masuk ke bank ya langsung masuk ke rekening kita dan hitungan menit itu langsung masuk kecuali kita transaksinya di malam hari maka dia akan masuk besok harinya di luar di jam kerja jam 9 ke atas kalau kita menarikan di hari minggu biasanya itu akan nibur dan masuk di hari senin oke teman-teman jadi ini tadi penjelasan lengkap dari aplikasi trip indodek dan rekening kalian terserah mau pakai yang mana senyamanya seenaknya kalian ya jadi kita mau pakai sesuatu itu kan sesuai dengan kita ya kalau kita nyaman yaudah kita pakai itu aja kalau gitu oke terima kasih yang sudah hadir dan sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh